Selamat pagi dan shalom bagi bapak ibu saudara terkasih dimanapun berada Kita bersyukur untuk anugerah dan berkat Tuhan yang masih selalu kita terima sampai pada hari ini Sebelum mendengar firman Tuhan mari kita berdoa Alayang Maha Pengasih di dalam Yesus Kristus terima kasih untuk hari dan berkat yang baru hari ini Kasianilah kami ya Tuhan berkatilah kami dan urapilah kami dengan rohmu Kekai mengerti kehendak Bapak dalam kehidupan kami Lewat firman Bumi yang akan kami pelajari hari ini Dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa Amin Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Johannes pasal yang keempat ayat yang ke sembilan Demikian firman Tuhan Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Sampai demikian firman Tuhan Suatu saat seorang misionaris yang bernama Stanley Jones Seorang misionaris yang berasal dari Amerika yang melayani di India bertemu dengan Mahatma Gandhi Dan dia tahu Mahatma Gandhi seorang pengagum ajaran Kristus Tertama ajaran Yesus tentang kotbah di bukit yang tertulis dalam Matthew 5 Mahatma Gandhi selalu menyimpan selipan kotbah ini dan sering membaca dalam kehidupannya Sang misionaris bertanya kepada Mahatma Gandhi Apakah yang Anda berikan saran Bagaimana agar kekristenan bisa lebih diterima oleh orang India Demikian ditanyakan Sang misionaris kepada Mahatma Gandhi Apa saran Anda agar kekristenan bisa lebih diterima oleh orang India Lalu Mahatma Gandhi berkata Saya percaya orang India akan menerima kekristenan Hanya dengan sederhana Yaitu jika orang Kristen hidup seperti Kristus Sang misionaris bertanya kepada Mahatma Gandhi Mengapa Anda berkata demikian Mahatma Gandhi berkata Karena selama ini saya melihat Bahwa kebanyakan orang Kristen Hanya mengerti dan tahu ajaran Kristus Tetapi tidak hidup di dalamnya Tapi ibu saudara Firman ini juga menegaskan kepada kita tentang Pribadi Yesus itu Mahatma Gandhi sangat mengagumi pribadi Yesus Yang datang ke tengah-tengah dunia untuk memberikan hidupnya Karena kasihnya kepada manusia Mahatma Gandhi betul-betul memahami bahwa Hidup Kristus adalah kasih Tetapi dia kecewa Karena kebanyakan orang Kristen hanya mengerti tentang kasih Tahu tentang kasih Bicara tentang kasih Tapi sering tidak hidup Seturut dengan kasih itu Firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang bagaimana sikap Seorang yang betul-betul telah menerima Kekristianan Seseorang yang telah hidup di dalam Kristus Apa yang harus dilakukannya untuk menunjukkan dirinya Adalah orang-orang yang menerima Kristus Firman ini mengajar kita beberapa hal Yang pertama Sebagaimana Yesus datang dari sorga Kasih itu juga datang dari sorga Yesus datang dari Tuhan Allah Bukan dari dunia ini Oleh karenanya kasih adalah sesuatu yang datang dari sorga Banyak kasih di tengah-tengah dunia ini Tapi kasih yang sempurna Kasih yang sejati adalah Kasih yang didasarkan akan Pengenalan akan Kristus Kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang lain Seperti Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi dunia ini Dikatakan di Juhan 3 ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia mengeruniakan anaknya yang tunggal Demikian juga firman ini Mengingatkan kita Bahwa kasih itu adalah produk sorga Kasih adalah produk sorgawi Dan orang-orang yang mengasihi adalah orang-orang yang layak Menjadi penghuni kerajaan sorga Ini yang pertama Sebagaimana Yesus datang dari sorga Demikian juga kasih itu adalah produk orang-orang sorga Tentu kasih yang benar Kasih yang tulus Kasih yang berdasarkan Atas iman Bukan kasih asal-asalan Bukan kasih Seperti dunia ini Tetapi kasih Yang berdasarkan Atas ajaran Kristus Kasih yang ditunjukkan dengan cara yang benar Dengan motivasi yang benar Dan dengan tujuan yang benar Yang kedua Yesus Bukan hanya menceritakan tentang kasih Tapi dia memberikan teladan bagaimana cara Mengasihi orang lain Hidupnya adalah kasih Sama seperti judul perikop ini Allah adalah kasih Yesus memberikan teladan Tentang kasih Dari kelahirannya Pelayanannya Sampai kematiannya Semuanya karena kasihnya Dia datang karena kasih Yesus mati karena kasih Yesus naik ke sorga karena kasih Dan kita menjadi penghuni kerajaan sorga Sesungguhnya oleh karena Tuhan Mengasihi kita Tapi saudara Semua kita tahu bahwa Kasih adalah Dasar Fundamen ajaran kekristianan Dan mari Mari ini bukan hanya sekedar slogan Bukan hanya sekedar Pemahaman Bukan hanya sekedar identitas Tapi gaya hidup kita Tapi cara hidup kita Karena Tuhan Telah memanggil kita Sebagai orang-orang yang Dikasihinya Teruslah hidup dalam kasih Dan menabur kasih Dan pasti kita akan Menuai kasih Dari Allah Bapak Tuhan memberkati firmannya Dan memberkati kehidupan Kita semua Amin Terima kasih